Saya sampaikan video ini untuk Bupati Ida Bupati Ida Brebes Ya saya gak tau ini tanggung jawab siapa Tapi mungkin ibu bupati yang terhormat itu bisa ngasih tau ke jajarannya Untuk Setengah jam dari Wonton yang terakhir Tadi saya makan cilok ya Setengah jam Dan sekarang kita sedang berada di Mana mas? Giger kunci itu ya? Iya, bisa giger kunci Nah ini adalah ujung dari perjalanan kami Mencari 4 wonton yang Wuh, di Brebes yang gila sih Udah jauh Panas ya Kita langsung aja kali ya Cari Wontonnya yang Tingginya sekitar 3 meter Dan arsitekturnya masih sama juga Wonton-wonton sebelumnya ya Yuk, kita cari Terima kasih Mas Iksan ya sudah Rupanya menemukan Bantalan rel Damparnya ya Relnya kemana mas relnya mas Relnya ke arah sana Itu kemana itu Area stasiun Selatan utara Selatan Selatan ya Stasiun Songo berat ya Selatan apa? Barat ya Kurang tahu sih Barat berarti ya Terus gimana ini relnya tadi Mana? Tunjukin Nah ini Relnya nih man temannya Mas Iksan karena spesialis khusus rel Jadi dia pasti ngelihat aja matanya Ini fondasi jembatan Ini kita sekarang berada di atas jembatan ya Dan itulah wantonnya Tadi mas Iksan ngasih tahu kalau Ternyata wantonnya di sebelah sini Kita coba ke arah sana ya Ini sekarang Jadi sampah ya Jadi TPS ya Kita coba mendekat ke wantonnya Ya ini Teman teman Ini wantonnya ya Kita sudah coba mendekat Jadi disini itu dulu pernah dilintasi rel Ini itu tempat pengisian lokonya Dan disekitar wanton ini sudah jadi tempat pembuangan sampah Nah di sebelah sana itu mas Iksan lagi jalan ya Ke percabangan Dan di sebelah sini itu ada rel Dan bantalan rel yang baru aja ditemuin mas Iksan Saya kan lebih fokus ke wantonnya Coba kita kelilingin ya Seperti apa sekarang kondisinya Cuman saya masih bingung sumurnya dimana ya Harusnya ada sumur disini Ya kita ambil gambar dulu ya Oke lanjut Ini bekas pipanya Ya ini konstruksinya ya Supaya kita masuk Wah disini baunya Sampah banget ya Karena pembuangan sampah ya Ya dan inilah Penampakan dari wantonnya Wah gila baunya Nah ini Ini wantonnya Jadi dulu kereta pernah lewat sini Dan juga disini juga Pernah dilintas ya rupanya Ya ini adalah wantonnya Yang sekarang jadi Sudah masuk bagian dari Buak sampah Oh my god Berhatinkan sekali ini Ini isi di dalam wantonnya Dan Ini berada di dalam ruangannya Ya Belanda banget ya Bulat Dan di atas juga sudah tidak ada Besi penampungannya juga Nah namun Lubang-lubang untuk seperti ini Masih ada Kita ambil gambar dulu ya Wow ini Ini adalah episode terakhir Saya mencari empat wanton di Brebes Ya dan ini yang paling jauh Ini sekarang jam Dua Ya inilah mungkin dari penampakan Dari wanton yang terakhir Di desa Mana? Geger kunci kotnya Dimana di sekitar Kita bisa lihat Sekitar sudah menjadi Bak sampah Dan Saya masih Penasaran dimana Sumurnya ya Kita cari deh Sambil jalan ya Jadi kalau Kalau kualitas videonya Agak Parah Maafin ya Karena ini sambil jalan ini Itu desainnya rupanya juga bekas Jalur ya Jalur kereta ya Nah itu masih kesan Kita coba cari Sumurnya 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 nanti Tuh Apa Ini Sanco dah Wah ini Wah ini dia Sumurnya Wah udah rata ya Ini dia Teman-teman Ini sumurnya Sumurnya Sudah Sudah Bukan Diuruk lagi Tapi ketutup Sudah Sudah dilemai Sudah ini airnya Sudah gak ada Gila Ini sumurnya Ya ini sumur lah Sumur Ini one ton Jadi Lengkap sudah Selesai sudah Perjalanan saya Dan Mas Eksan Selesai Untuk di Diarah Brebes Jadi Ya Terima kasih Sudah menonton Video yang Mungkin sangat Tidak berharga ini Tapi Untuk Bertahun-tahun kemudian Untuk puluhan tahun kemudian Mungkin Sangat berharga ya Saya ingin minta Pesan-pesan terakhir Dari Mas Iksan Biasanya dia Bilang Selalu bilang itu Minimal dokumentasikan Gimana Mas Minimal Perjalanan kita itu Hasilnya Yang penting kita Selalu mendokumentasikan Apa yang ada Di lingkungan sekitar Contohnya seperti ini Ya Sumurnya juga Sudah Gak ada ya Cukup Untungnya masih ada Untuk dokumentasi Puluhan tahun kemudian Mungkin ya Buat anak cucu Yang belum Punya anak Ya nanti sabar Nikahnya nanti Oke Terima kasih Mas ya 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 udah Itu tadi Terakhir dari Mas Iksan Panas banget Capek Ya karena Di belakang itu Sampai ya Dan bau Tapi Semoga Pemerintah Brebes Saya sampaikan Video ini Untuk Bupati Ida Bupati Ida Brebes Ya saya gak tau Ini tanggung jawab Siapa Tapi mungkin Ibu Bupati yang Terhormat Itu bisa Ngasih tau Kejajarannya Untuk Ya Memang Kami bukan Siapa-siapa ya Cuman Setidaknya Ini adalah Peninggalan Sejarah Safe Heritage Building Selamatkan Sejarah Yang ada Di kotamu Ya Mungkin Semoga Video ini Bisa sampai Ke Bupati Bupati Ida Brebes Ya Ini Lihat nih Muka saya Jadi Saya sampaikan Video ini Untuk Khususnya Untuk Ke Bupati Ida Yang ada Di Brebes Bupati Brebes Tolonglah Selamatkan Situs-situs Sejarah Yang ada Di Brebes Terutama Di kota Ibu Walaupun Ini Pokas Penjagaan Penjaja Jepang Juga Penjaja Ya Nah Itulah Kaling Saya Cuman Bisa Sampaikan Itu Semoga Bisa Tersampaikan Terima kasih